BGJS berdasar dari Undang-Undang 22-24 tahun 2011 dan Undang-Undang 40 tahun 2004. Dan itu kami anggap berkentangan dengan Undang-Undang dasar 114. Yang kedua, mendesak pemerintah daerah melalui Dewan Perwakilan Dekat Daerah ini untuk segera memutuskan integrasi jam kesedah-jam kesedah ke BGJS. Sehingga tuntutan yang ketiga, kembali memperlakukan jam kesedah. Jam kesemas, agar masyarakat yang terdiri memang dengan sangat mudah mendapatkan layanan kesehatan dengan perlukan jam kesedah ini kembali mendapatkan kemudahan. Tidak sebagainya yang berlakukan oleh BGJS yang sangat berbelit-belit. Dan dilakukan BGJS belakang ini kenapa? Banyak sekali kekurangannya. Pertama, sistem berjenjang. Seseorang yang mau berobat ke rumah sakit, dia harus mendapatkan rujukan dari dokter. Kalau tidak dia dapatkan rujukan dari dokter, tidak akan diproses. Kalau dokternya tidak ada, kalau dokternya ke Mekastar, sementara orang sekarat, dia harus mati di situ menunggu rujukan. Ini yang pertama kekurangannya. Yang kedua, terlalu berbelit-belit. Yang ketiga, bagaimana kalau masyarakat yang tidak mampu membayar tiap bulan, lalu kemudian mereka juga berhak mendapatkan layanan kesehatan. Jadi, dengan sangat terpaksa, masyarakat harus menjadi peserta semua. Nah, yang repot adalah, kalau masyarakat menanggah ke atas, itu sangat beruntungan dari BPJS. Sangat beruntungan. Kelas menanggah ke atas. Karena BPJS sangat murah. Tapi bagi masyarakat bawah, masyarakat miskin, itu sangat menyusahkan. Bayangkan kalau mereka tidak punya pekerja tetap. Lalu kemudian tiap bulan harus membayar hiduran. Dan ketika menunggah, tidak akan diproses, tidak akan dilayani. Dan lain-lain berbagai macam, apa namanya, kekurangan-kekurangan BPJS. Tapi yang kami sangat sesal di BPJS, adalah BPJS sangat tidak siap menjadi penyelenggara jaminan sosial nasional. Yang telah ditunjuk oleh negara. Sangat tidak siap. Sebagaimana saya sampaikan tadi,